jabatanmu bisa dibeli hartamu bisa kalau Agusti Allah gariskan habis, hari ini habis tapi harga dirimu tidak bisa dibeli jadi buat siapapun jangan pernah takut untuk membuka kebenaran apapun itu sekirinya benar buka aja karena apa? dunia ini sudah kotor jangan sudah buruk ditanam lagi percuma buat apa kita menanam jamur yang tidak ada manfaatnya? siap 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 mas tadi terkait apa tan malaka tadi itu tadi sempat kita melebar sedikit ini memang benar-benar anu ya aslinya fitnah fitnah ke beliaunya ya berarti istilahnya yang penyematan sebagai pahlawan nasional sudah tepat? sudah tepat kenapa tidak boleh diceritakan kenapa tidak boleh di historikan berarti memang benar beliau membantu Soekarno dulu ya? untuk kemerdekaan iya banyak kok, sekarang kan yang ada yang dikenakan cuma tokoh-tokoh yang ada di cerita iya banyak banyak histori-storinya termasuk Pak Arto juga dulu Pak Lawan apa? Pak Arto atau Pak Lawan? apa jasanya? apa jasanya? super semar? enggak, saya Gus Dur saja Gus Dur saja kalau ngomong tentang Gus Dur saya jadi ingat sesuatu jadi ingat Pak Hogeng Pak Hogeng Kapolri dulu ya? iya, itu memang luar biasa saat ini kita butuh sosok-sosok Pak Hogeng yang lainnya Pak Hogeng dulu anaknya mau ngurus SIM aja disuruh antri seperti orang biasa iya padan dia seorang Kapolri ya? iya Hogeng itu luar biasa sekali ayo semoga di negara kita lahir-lahir Hogeng-Hogeng yang lainnya tapi ada ya? sosok-sosok seperti itu ada ya? ada cuma belum muncul? belum muncul Pak, bukan belum muncul ada ada cuma dimana orang baik zaman sekarang itu malah ketindas kalah sama orang zahat jadi saya berpesan kepada siapapun jangan nyalain siapapun dengan adanya kasus viral ini kan banyak orang yang menyalah-nyalahkan polisi tidak semua polisi seperti itu kita tidak boleh tidak semua polisi seperti itu ya? tidak semua polisi seperti itu dengan kasusnya Sambu ini kan banyak yang tercakup ya beberapa orang termasuk kapoda yang terikat ya terlibat masyarakat pun sendiri seakan-akan kehilangan kepercayaan kepada polisi kita juga harus sadar tidak semuanya seperti itu banyak sekali polisi-polisi yang peduli banyak sekali yang kurang ajar juga ada yang kurang ajar dan yang baik prosentasenya seperti apa? yang baik ini seakan-akan tertutup terhalang mereka yang jahat begitu ya? iya berarti lebih banyak jahat tidak semua polisi saja ya? maksudnya di semua lingkup ya? ibarat pohon ibarat pohon pohon mangga orang yang dicari apa? buahnya benalunya ada? ada tetap ada jangankan jauh-jauh di mana? di salah satu TV ternama di daerah kita benalu juga ada? ada mulai dari TV lahir sampai TV mau tutup ada benalunya jadi saya pesan kepada siapapun jangan terlalu menyalahkan siapapun ngono aduh berarti nanti dari kasus yang viral ini tadi polisi yang viral tadi ini yang terlibat banyak ya? banyak terlibat dan orang-orang hebat semua orang hebat semua orang hebat semua jadi jangan salahkan kita jika kita agak gimana ya? agak kecewa lah infonya kita sebagai masyarakat infonya kan kan dengan apa ya istilahnya? tidak dijelaskannya motif sesungguhnya ini kan melebar kemana-mana tuh mas ya akhirnya ada yang menyatakan ini kasus LGBT lah ada yang ya itu tadi apa namanya kekerasan pelecehan seksual lah ada yang mabes di dalam mabes lah ada yang judi dan lain sebagainya intinya gini aja lah kita tidak usah repot-repot ini kasus bukan kasus kecil kasus pembunuhan inget nggak pada saat itu pernah ada kasus sumiarsih yang membunuh salah satu orang dibuang disonggoriti itu dalamnya juga siapa? orang penting dihukum dihukum mati dia apa yang dilindungi? nah ini apa dihukum mati? ya saran saya sih ya yang namanya nyawa dibalas nyawa beda dengan mencuri siapa yang nggak sakit hati ibunya seseorang apa? ibunya brigadir semua sakit hati kebanyakan orang ini mengambilkan kesempatan di dalam kekuasaan banyak kok sebelum kasus ini wala macam-macam tak entek nih ancaman-ancaman itu banyak sekali banyak orang ketakutan membeberkan kebenaran gara-gara takut ancaman itu pernah terjadi di salah satu daerah kita semua anak buahnya dimarahin gara-gara setoranya kurang pernah tau di daerah mana ya itu? tetangga kota kita itu saya tau sendiri orang dimaki-maki di depan orang banyak dibabi-babiin di kalimat-kalimat kotor seluruh mereka pun juga ketakutan tapi ketika disidang kenapa mereka luluh? oke lah jangan takut tentang seperti itu jabatanmu bisa dibeli hartamu bisa kalau Gusti Allah gariskan habis dari ini habis tapi harga dirimu tidak bisa dibeli jadi buat siapapun jangan pernah takut untuk membuka kebenaran apapun itu sekirinya benar buka aja buka karena apa? dunia ini sudah kotor jangan sudah buruk ditanam lagi percuma buat apa kita menanam jamur yang tidak ada manfaatnya gitu pak D siap